Pemirsa jika membatalkan tiket kereta api, kini para penumpang tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan uang mereka kembali. Hal tersebut karena pihak KAI memperbaharui aturan pengembalian dana menjadi paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan tiket kereta api. Menurut manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Ayep Hanapi, biasanya penumpang harus menunggu 30 hingga 45 hari pengembalian dana pembatalan tiket kereta api. Tapi kini pihaknya sudah memperlakukan aturan baru yaitu pengembalian dana dilakukan paling lambat 7 hari setelah tanggal pembatalan. Meski begitu penumpang tetap dikenai biaya administrasi sebesar 25 persen. Penumpang pun bisa mendapatkan dana pembatalan tersebut melalui beberapa metode, diantaranya transfer ke rekening bank, melalui e-wallet, ataupun secara tunai. Pelayanan pembatalan tiket kereta api antar kota tersebut bisa dilakukan di Stasiun Bandung, Kiara Condong, Purwakarta, Tasik Malaya, dan Banjar. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Chris Santi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.